makanya cakti nah yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa karena ketemu bangsa yang maju sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembang dikembangkan nah ini bangsa yang sudah punya agama, punya suku, punya bangsa yang tadinya hanya di dalam catatan ini bangsa yang berbeda mana? Arab ketemu bangsanya satu ya orang Eropa ketemu bangsa satu Cina ketemu bangsa satu begitu bangsa sini wah orang bangsa beto-beto suku beda-beda Afghanistan itu sukunya cuma 7 di sini 700 lebih nah itu sudah berbeda-beda makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsa baik sekali lagi terima kasih kepada seluruh banom NU Kabupaten Karayar ada ansur ada ansur bangsa Fathayar iklu IPPNU dan Pak Garnusa terus berjuang terus mengabdi untuk NU dan juga Indonesia baiklah hadirin para jamaah peserta apel akbar 10.000 kader NU Kabupaten Karanganyar sesaat lagi kita akan segera mengikuti orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq terlebih dulu saya bacakan profil beliau Gus Muwafiq nama lengkap G.H.J. Ahmad Muwafiq tokoh ulama NU kelahiran Lamongan 2 Maret 1974 pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menjadi sekretar jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara Gus Muwafiq juga seorang penulis pada tahun 2019 Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil'anamin buku setabel 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah dan juga budayanya dalam ceramah-ceramah beliau marilah kita ikuti dengan hikmat dengan seksama orasi kebangsaan bersama Gus Muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi Wa suhabihi Wa suwajihi Wa zurriyatihi Wa ahli baidihi Para alim, para ulama, para jai Pengurus jamaian Al-Ulama Wilayah Jawa Tengah Yang kita cintai Dan kita banggakan Seluruh jajaran pengurus Nahdodilulama Karanganyar Ketua Syuryah Yai Aziz Ketua Tanvidiah Yai Nuril Ujah Dan seluruh Pengurus Dan Banom yang saya hormati Dan kita cintai Undangan khusus Dari Beberapa organisasi Yang hadir Apakah ada undangan dari Muhammadiyah? Ada? Ada MTA LDII Dan Sudah itu Mana orangnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Tak undang Bareng-bareng Pak Kemenang Pak Kemenangnya pun Tidak Belum 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 Wah Cendelik Biar Biar NO Tidak dianggap Sebagai agama Baru Biar tahu Organisasi sosial Kemasyarakatan Makanya kita undang kemenak Jadi bukan NO Bukan agama baru Orang-orang Orang-orang NU Agama Anyar Anggota DPR RI Yang kita Banggakan Ada Pak Pariono Ada Pak Luluk Yang kedua-duanya Adalah Adr Nahdlatil Ulama Dan yang lain Yang masih banyak Di sini Dapat jati Ini termasuk Penggerak Gemuser Mana yang lain Dokter NU juga punya dokter Jangan dikira Masih di sini Muntung Delik Routut NU Punya dokter Kata siapa NU Tidak punya dokter Dipikir Punyanya Cuman Suwok Komandan Polisinya Nah Itu Polisinya Polisinya Juga ada Bukan Tuman Tukang Suwok Dan Hanser Polisi Juga ada Tukang Bekam Juga ada Polisi Tukang Polisi Tukang Bekam Komplet Ada yang Ahli Radio Dan Pidato Persona Mana Di sini Di sini Tidak menengar Provokator NU Di belakang Itu Tidak Tidak pernah Di depan Nih Mami Royoan Moh Pidato Royoan Moh Akhirnya Ini Buri Terus Oh Ini 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 Aku Sampai 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 Di depan Sampai 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 Bahkan Mbak Lulu Niku pun DPR RI Tapi Rupa DPR RI Pak Pardia DPR RI DPR RI DPR RI Sampai 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 Komplet Nata Sampai Lama Insya Allah Oke Para Hazirin Para Rabu Engkang Kalau Hormati Tadi Atau Dikira Ini Seratu Abad Satu abad itu artinya Satus tahun Jangan dikira Satus tahun itu adalah Adanya Nahdutil ulama dan isinya NO itu wadah Jadi NO itu wadah Islam Ahlis Nahwal Jamaah Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah Kayak air ini Nah ini contohnya air ya Airnya ini sudah ada semenjak zaman Ada di dunia Bungkusnya ini aja di mereknya Ada merek Aqua, ada merek Ades Berdirinya ya Baru-baru aja Nah NO juga begitu NO itu Berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang Kalau dihitung dari tahun Hijriah kurang 2 tahun Kalau dihitung Lebih 2 tahun Di masehi kurang 2 tahun Tapi dari hitungan hijriah sudah penuh 100 tahun Nah makanya NO itu isinya ya sudah semenjak dulu Tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26 Yasinan, sholat, zakat, puasa, haji NO itu isinya itu ya perintah Rasulullah itu Perintah Rasulullah Islam, shahdat, ya shahdat dari dulu ada Sholat, ya sama dari dulu Puasa, sama, zakat, sama, haji, sama Nah diwadayu oleh para ulama Nah diwadayu oleh para ulama tahun 26 Untuk apa Biar Islam itu tidak tercerai Berai Karena apa semakin jauh dari Rasulullah Dunianya semakin berubah Dan semakin berkembang Nah perkembangan dunia ini Menghasilkan ada orang yang berbeda-beda Nah sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi Satu contoh Di zaman Rasulullah Orang sholat gitu ya Itu khusyuk luar biasa Karena bersama Rasulullah Dan kiblatnya juga tidak jauh di depan mata Makanya di zaman Rasulullah Orang sholat itu khusyuk Nah begitu setelah Rasulullah tidak ada Semakin jauh Kiblatnya juga semakin jauh Di Indonesia kiblatnya Tidak lihat ka'bah Tapi lihat gambar jam Lihat apalah ini Makanya kemudian ada sholat yang agak mundur Ada yang perlu saat tepat waktu Ada yang agak mundur Kayak NO pujian Nah ini harus ada wadahnya Orang model yang seperti ini Dulu di zaman Rasulullah Orang kalau sakit Kalau apa Minta didoakan Rasulullah Rasulullah Jawa jamaah yang ditinggalkan oleh Para wali Para wali Nah disini ada yang mewadah islam yang ditinggalkan Diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab Nah namanya wahabi Ada yang ditinggalkan Diajarkan oleh ajaran Para wali Para wali Ditinggalkan oleh para wali Pasai sana Diajari gurunya Sayyid Ahmad Jalan Lutin di campah Diajari gurunya namanya Sayyid Abdul Malik Diajari gurunya Namanya Sayyid Alawi Amil Faqih Diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad Sokeb Merbat Diajari gurunya namanya Sayyid Ali Kholek Qosam Diajari gurunya namanya Sayyid Alwi Diajari gurunya Sayyid Muhammad Diajari gurunya Sayyid Alwi Diajari gurunya Sayyid Abu Dillah Diajari gurunya Sayyid Ahmad Al Muhajir Diajari gurunya Sayyid Aisyah Diajari gurunya Sayyid Muhammad Diajari gurunya Sayyid Ali Uraidi Diajari gurunya Sayyid Ja'far Zotek Diajari gurunya Sayyid Baqir Diajari gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin Diajari gurunya Sayyid Hasan Kho Diajari gurunya namanya Sayyidin Ali Nah ini yang belajar langsung Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Nah itu jadi Bukan baru Hanya para wali itu datang kesini Untuk membawa Islam Sekitar tahun 1400 Sekitar tahun 1300 1400 Sunan Ampel sendiri Sekitar tahun 1400an Nah Sunan Ampel ini Para wali itu datang Untuk membawa Islam Saat bangsa ini sudah maju Kenapa tahun 1400 Bangsa ini sudah maju Sudah Tahun 300 di Kalimantan Timur Sudah ada kerajaan Kota Ikarta Negara Tahun 400 di Malang Sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan Tahun 350 di Jawa Barat Berdiri kerajaan Salokonogoro Tahun 400 Di Jawa Barat ada kerajaan Taruman Negara Tahun 600 di Jawa Tengah Berdiri kerajaan Meta Metaram Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju Makanya tahun 1250 Bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia Bangsa terbesar di dunia Menaklukkan Arab Menaklukkan Cina Menaklukkan Eropa Takluk dengan bangsa Nusantara Namanya Singa Jadi bangsa mu ini sudah besar Ketika Islam Lahir di Mekah sana Makanya ketika para wali datang Kesini untuk membawa Islam Kenapa para wali Kalau yang lain kan Panglima Perang Yang lain adalah Sodagar Kenapa yang kesini para wali Karena disini sebelum Islam Itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama Kasta tertinggi Namanya Brahmana Brahmana ini Dudang kangurus dunia Sodagar Petani Sekaya apapun Kastanya Sudra Makanya orang sudra Gak boleh ngomong agama Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sodagar Itu secara teori Gak masuk Karena apa Sodagar itu Kastanya sud Sudra Makanya Yang menyebarkan Islam Kesini para wali Yang seimbang Dengan Brahma Brahmana Nah ini Brahmana seimbang Dengan wali Makanya yang menyebarkan itu Para wali Nah wali-wali ini Datang kesini Melihat bangsa Sudah maju Jadi gak perlu lagi Diajari yang sederhana Sederhana Makanya gak ada Cerita wali Mengislamkan orang Indonesia Terutama orang Jawa Dengan cerita surga Karena cerita surga Bagi orang Jawa Itu sudah imbang Surga Airnya mengalir Disini air mengalir Dimana Mana Surga Banyak buah-buahan Disini banyak buah Buahan Bahkan disini Buah-buahnya Lebih macam-macam Ada cipluan Ada duet Ada kesemek Ada durek Diceritani surga itu Nanti banyak perempuan Cantik-cantik Yang bisa dinikam Nanti kalau orang masuk surga Dapat perempuan Banyak Orang sini gak terlalu Tertarik Karena apa Orang sini itu punya Satu aja pusing Karena cerewet Nah di arah ke sana Perempuan itu Nurut Karena apa Perang perempuan Ya Berdagang perempuan Cari pakan perempuan Makanya perempuannya Nurut-nurut Nah disini perempuannya Merdeka Karena hampir Pekerjaan besar Malah dilakukan oleh Perempu Perempuan Nanam padi Perempuan Ngambil kopi Perempuan Panen perempuan Ngomong Makan di bebek Perempu Perempuan Makanya perempuan Indonesia ini Mandiri Bisa ditinggal oleh Laki-lakinya Makanya kalau Laki-laki Tinggal Istrinya Laki-lakinya Gak kuat Tapi kalau perempuan Tinggal istrinya Biasa aja Makanya itulah Awal Kenapa di Indonesia Perempuan itu Mandiri dan Cerewet Karena bisa hidup Tanpa laki Laki Makanya jadi Laki-laki Di sini jangan sok-sokan Perempuanmu Lebih merdeka Nah itu awalnya Makanya kalau Di sini Di sini Perempuan Merdeka Berani ngomel Cerewet Maka laki-laki Yang di atas ini Semua Pasti kalahnya Sama perempuannya Di rumahnya Masing-masing Nah itulah Nah makanya Para wali Melihat Indonesia Ini sudah jadi Mau diajari Bahasa yang halus Di Jawa sudah Halus bahasanya Akhlak berbahasa Di sini sudah selesai Makanya ada Tingkatan Ada tingkatan Makan Ada tingkatan Dahar Ada tingkatan Nerdok Tapi ada tingkat Di bawahnya Badok Tidak ada Ada tingkatan Tidur Turu Naik Nampak Tilam Bubuk Sare Nedro Kebawah Ya entar Bicet Dekok Ada Orang mati Ada tingkatan Atas Itu Kapundut Marasuan Ngarzan Nibun Allah Tapi Sengke bawah Juga ada Mati Bongkok Mudar Nenaga Di Indonesia Ini sudah Komplek Ini bahkan Hantu Paling komplek Itu Indonesia Nah makanya Para wali Waktu itu Tidak ada Dalam cerita Pengislaman Apakah cerita Surka Apakah cerita Yang ada Cerita tentang Kesaktian Para wali Kenapa Kesaktian Para wali Yang banyak Muncul Karena yang Diimbangi Lebrahmana Yang juga Sakti Sakti Mereka punya Cakti Dalam Bahasa Jawa kuno Cakti Itu Kemampuan Yang tidak Bisa Dinalat Oleh Akal Makanya Yang bisa Melawan Cakti Itu Namanya Karo Karomah Wali Punya Karomah Kiai Punya Ma'una Kiai Yang bisa Nyubuk Ini Kiai Yang punya Ma'una Terlalu Lampu Gitu Sudah Ada Gitu Kita Juga Nesu Setrum Gantek Menudah Makanya Ngecas Gitu Tirakat Gitu Ini lah Makanya Cakti Nah Yang paling Berat Dipikirkan oleh Para wali Itu bukan Apa-apa Karena Ketemu Bangsa Yang Yang maju Sehingga Kemudian Yang dipikirkan oleh Para wali Jangan sampai Islam Menghambat Kemajuan Bangsa Nusantara Bagaimana Islam Membuat Bangsa Ini Tetap Maju Tapi Punya Pemahaman Agama Yang bisa Diterima Oleh Orang-orang Indonesia Itulah Maka Yang dipikirkan oleh Para wali Adalah Bagaimana Bangsa Yang sudah Maju Dan Bersatu Ini Tetap Akan Menjadi Daerah Dimana Nanti Islam Harus Dikembang Dikembangkan Nah Ini Bangsa Yang sudah Punya Agama Punya Suku Punya Bangsa Yang tadinya Hanya Di dalam Catatan Ini Bangsa Yang berbeda Mana Arab Ketemu Bangsanya Satu Ya Orang Eropa Ketemu Bangsa Satu Cina Ketemu Bangsa Itu Begitu Bangsa Sini Wah Bangsa Bedo Bedo Suku Beda Beda Afganistan Itu Sukunya Cuma 7 Di Sini 700 Lebih Nah Itu Sudah Berbeda Beda Makanya Para wali Yang Dipikirkan Adalah Bagaimana Orang Yang Sudah Bersatu Dan Baik Ini Tetap Bisa Melangsungkan Kebaikan Bangsanya Makanya Ketika Islam Datang Yang Dipikirkan Adalah Kembali Kepada Rasul Rasulullah Karena Rasulullah Hanya Minta Satu Hal Kalau Kamu Ketemu Bangsa Yang Berbeda Beda Suku Bangsa Agama Hiduplah Rukun Saling Bertanggung Jawab Makanya Kita Selalu Diingatkan Dengan Bahasa Rasulullah Dalam Setiap Bayat Nah Lutin Ulama Apa Bayatnya Kalian Semua Adalah Para Pemimpin Yang Harus Hidup Saling Bertanggung Jawab Antara Yang Mimpin Dan Yang Dibim Dibim Nah Konsep Berbeda Suku Bangsa Agama Tapi Hidup Saling Bertanggung Jawab Dalam Bahasa Rasulullah Disebut Ro'iyah Ro'iyah Adalah Hidup Berbeda Suku Bangsa Agama Tapi Saling Bersatu Saling Bertanggung Jawab Ro'iyah Yang Disampaikan Rasulullah Itulah Yang Disampaikan Oleh Para Wali Dijadikan Alat Pemersatu Sehingga Orang Indonesia Disebut Ro'iyah Sesuai Berita Rasulullah Yang Diserap Ke Bahasa Indonesia Menjadi Rakyat Rakyat Adalah Bahasanya Rasulullah Jadi Jangan Dikira Rakyat Itu Bukan Bahasa PKI Rakyat Itu Bukan Bahasa Siapapun Itu Bahasanya Rasulullah Rasulullah Kullukum Ro'in Wa Kullukum Mas'ulun An Ra'iyati Sehingga Ro'iyah Diberlakukan Di Indonesia Diserap Ke Bahasa Kita Menjadi Rakyat Rakyat Adalah Bahasanya Rasulullah Dan Satu-satunya Bangsa Muslim Dunia Yang Sanggup Mengambil Kalimat Ro'iyah Untuk Menyebut Warga Bangsanya Hanya Muslim Indonesia Indonesia Tidak Ada Yang Lain Itu Muslim Indonesia Makanya Akhirnya Kita Selamat Arab Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Eropa Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Cina Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Afrika Satu Bangsa Pecah Puluhan Negara Tapi Kita Puluhan Bangsa Suku Dan Agama Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Karena Konsep Ro'iyah Atau Rakyat Jadi Satu-satunya Negara Dengan Konsep Rasulullah Ro'iyah Itu Cuman Indonesia Artinya Bahwa Negara Paling Sunnah Untuk Meletakkan Nama Warganya Adalah Indo Rehsia Makanya Ro'iyah Itu Kalau Ngumpul Namanya Musyarokah Diserap Kebahasa Kita Jadi Masyarakat Kalau Berbeda Faham Wasyawir Humfil Amri Lahir Konsep Musyawarok Kalau Kita Kemudian Apa Menentukan Masalah Hukum Pakai Namanya Al-Hakim Atau Mahkamah Bahasa Arab Semua Karena Dulu Yang Menata Daerahnya Ro'iyah Atau Rakyat Adalah Para Wali Maka Daerahnya Ro'iyah Disebut Wilah Wilayah Al-Wali Punya Wilah Wilayah Wilayah Itulah Yang Sekarang Bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Maka Santri Dan Nahdlatil Ulama Penerus Para Wali Selalu Tegas Mengatakan NKRI Harga Mati Karena Ini Tinggalannya Makanya Sekarang Kita Rawat Indonesia Ini Jadi Kita Rawat Kebersamaan Indonesia Ini Mari Kita Rawat Jangan Sampai Tercerai Berai Makanya Nahdlatil Ulama Menggunakan Ayat Makanya Kita Ini Selalu Jadikan Agama Alat Atau Mersatu Agar Bangsa Ini Tidak Tercerai Berai Makanya Kalau Kiai Doa Kiainya Yang Doa Santrinya Yang Amin 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 Kalau Sudah Kecapean Amin Kiainya Paham Alhamdulillah Alamin Bukitu Semua Pengen Doa Agar Bersatu Dibawa Ke Alun Alun Karanga Kanyar Namanya Isti Gosa Kalau Sudah Isti Gosa Semua Bersatu Jual Tahu Laku Tahunya Jual Balon Laku Balonnya Jual Aqua Jual Esteh Jual Apa Tidak Ada yang Ditanya Rakyat Ini Agamamu Apa Tapi Semua Bersatu Dalam Kebersamaan Doa Yang Digerakkan Oleh Nah Datil Ulama Persatuan Terjaga Roda Ekonomi Berbuk 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 Tan Sikliane Wisra Gelem Bersatu Nungone Ijeni Ijen Kalau Itu Diteruskan Maka Yang Terjadi Adalah Perpecahan Di Tengah Masya Rakyat Memutar Ekonomi Masyarakat Ada Orang Perintah Solawat Ya Perintah Tapi Di Tangan Para Ulama Solawat Ini Menjadi Alat Pemersa Pemersa Itu Disebut Solawatan Makanya Ada Solawatan Ada Yang Model Habib Sheikh Marhaman Ya Nurul Ini Ada Yang Begitu Ada Yang Model Jawa Ada Yang Model Dandut Ya Rasul Allah Salamun Alik Ada 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 Yang Ya Nabi Salam Malaikah Lagu Jowo Tapi Begitu Banyak Yang Bersol Ngajak Solawatan Akhirnya Diajak Ke Alun Alun Karang Kumpul Namanya Karang Bersolat Bersolawat Kalau Sudah Seperti Itu Sepanduk Laku Slayer Laku Gagang Pancing Langu Untuk Gini Gini Roda Berputar Indah Luar Biasa Kalau Yang Dateng Kau Agus Kain Putih Laku Semua Kalau Yang Dateng Mafia Solawat Kain Hitam Laku Semua Laku Semuanya Segala Yang Ada Dalam Hidup Mucos Nah Itulah Indonesia Bisa Rukun Seperti itu Hitam Putih Ada Orang Mati Yang Bersatu Siapa Tiga Tiga Hari Dua Hari Empat Hari Tujuh Hari Empat Puluh Hari Semua Bersatu Rukun Bisa Bersedekah Dalam Keadaan Susah Dalam Keadaan Susah Pun Masih Bisa Bersedekah Wakilnya Apa Indahnya Luar Biasa Datang Kemakam Para Wali Akhirnya Bis Pari Wisata Laku Nyambut Tamunya Wali Wakilnya Apa Ojek Laku Jual Nasi Laku Jual Kato Laku Semuanya Laku Semuanya Laku Nah Semuanya Laku Akhirnya Apa Bisa Hidup Disitu Semuanya Sampai Copet Bisa Hidup Di Makam Pak Rawal Pak Rawali Akhirnya Semuanya Bisa Berjalan Nah Ketika Semuanya Bisa Berjalan Seperti Di Makam Juga Rukun Satu B Shalallah Muhammad Shalallah Muhammad Rukun Di Sebelah Ada Rukun Sebelahnya Rukun Semuanya Satu orang Datang Pakai Baju Bawa Rombongan Dikira Copet Gak Tahunya Apa Manggil Temannya Rombongan Dari Karanganyar Ditunggu Di Bus Betapa Indahnya Akhirnya Orang Karanganyar Diaro Jombang Rindu Makam Gus Rindu Makam Basim Diaro Kedemak Rindu Makam Sudang Kali Joko Seluruh Tanah Yang Diziaroi Menghasilkan Kerinduan Dan Rasa Cinta Dan Rasa Cinta Yang Tumbuh Karena Berziara Itulah Menjadi Cikal Bakal Cinta Pada Tanah A Tanah Air Kalau Itu Semua Terjadi Makanya Teroris Dari Kalangan Santri Yang Suka Ziaro Kubur Seluruh Teroris Tidak Ada Satupun Yang Senang Ziaro Kubur Karena Ada Yang Ditakuti Nah Ini Terus Berjalan Berputar Makanya Untuk Menjaga Kebangsaan NU Luarin Duit Setiap Bulan Mulutan Luarin Uang Setiap Pengajian Kayak Begini Habis Berapa Banyak Sekali Salam Satu Tahun Mulutan Esro Merot Odorawati Makanya Kalau Nasodil Ulama Sampai Bantingan Pake Koin Karena Memang Menjaga Bangsa Meluarin Uang Yang Sangat Banyak Yang Lain Sama Sekali Gak Pernah Keluar Uang Mulutan Diam Khol Diam Esro Merot Gak Keluar Uang Makanya Gedung Bagus Bagus Masjid Bagus Bagus Karena Belas Gak Pernah Keluarin Uang Untuk Merawat Bang Bangsa Gak Itu Belum Sampai Gak Usah Heran Itulah Makanya Yang lain Diem Tapi Kerasa Yang Terjaga Yang Terjaga Gitu Coba Makanya Pemimpin Tertinggi Diwan Perwakilan Rakyat Majlis Permusyawaratan Rakyat Mbak Luluh Mbak Parion Itulah Harus Ngerawat Kayak Begini Makanya Kalau Sambian Punya Kegiatin Datang Aja Ke Rumah Bawa Proposal Mbak Luluh Itu Harus Neluarin Uang Banyak Apalagi PKB Partainya Selalu Mengatakan Bahwa PKB Lahir Dari Nambut Lulama Maka Setiap Pengajian NU Minta Proposal Ke Pak Luluh Itu Kalau Enggak Ya Bohong Namanya Ayo Ganti Yang Selalu Mengatakan Bahwa Bangsa Ini Dibangun Bung Karno Maka Kemudian Ketika NU Kerawat Bangsa Tinggal Bung Karno Ya Bawa Proposal Laka Pak Rion Gitu Biasa Jangan Ke Yang Lain Kita Masih Bertanya Itu Teman Abang Enggak Tahu Cara Ngerawat Bang Berdiri Di Depan Situ Yang Satu Bung Karno Yang Mewariskan Bangsa Satu Nantun Tidula Ulama Satu Dari NU Dari PKB Satu Dari PDI Jadi Kalau Mengatakan PKB Adalah Bagian Nantun Tidula Lama Setiap Kegiatan NU Jangan Pernasungkan Sungkan Bawa Proposal Kalau Tidak Ada Dikarang Anjata Ke Jakarta Ke Rumah Nantun Kalau Keluar Uangnya Berarti Tidak NU Itu Aja Pak Riono Juga Sama Makanya Pak Riono Ini Dulu Awal Gerakan NU Karang Anjar Saya Minta Pak Riono Tanggung Jawab Makanya Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Keliling Duit Pak Riono Yang Lain Belum Punya Duit Jadi Kalau Sampian Tahu Beberapa Tahun Yang Lalu MWC Bisa Keliling Setiap MWC Setiap 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 Berapa MWC Bagi Buang Itu Aja Kalau Jadi DPR Gak Punya Kalau Gak Punya Teman Bisa Minta Ketemannya Lagi Temannya Lagi Jadi Indonesia Terjaga Itu Karena Kegiatan Santri Kegiatan NO Persatuan Terjaga Roda Ekonomi Berputar Makanya Kita Bisa Ngaji Bisa Sini Menyampaikan Pesan Pesan Kebangsaan Pesan Kenegaraan Kiai Gak Pernah Kehabisan Forum Kalau Yang Lain Di Pesan Ini Forum Nya Habis Gak Punya Kegiatan Ngaji Ngajinya Cuman Habis Subuh Habis Apalah Orang Masih Di Habis Subuh Nah Ini NO Ngaji Siang Panas Masih Datang Di Pengaji Pengajian Artinya Apa Ruang Publik Untuk Melakukan Pembelajaran Sangat Terbuka Tinggal Pesan Sama Kiai Daripada Bikin Tinggal Pesan Ngomong Pajak Pasti Diomongin Ini Zaman Terorisme Ngomong Anti Radikalisme Ngomong Di Setiap Pengajian Makanya Aman Ada Corona Kiai Di Pesan Ngomong Corona Ngomong Parah Terim Kita Ini Zaman Paju Mulut Manusia Gak Bisa Dijaga Ngomong Setu Pasuk Maka Cosa Terbesar Manusia Modern Adalah Pada Mulut Yang Kedua Manusia Sekarang Dengan Tangannya Bisa Melakukan Dosa Karena Mencet Mencet Huruf Mencet Mencet Tombol Bisa Keluar Gambar Terbuka Atau Tidak Tangan Manusia Adalah Alat Anggota Tubuh Yang Paling Berdosa Makanya Mulut Berdosa Tangan Berdosa Diturunkan Corona Agar Apa Mulut Dikasih Masker Tangan Dicuci Pake Hand Sanitizer Betul Betul Padahal Kiai Ngarang Mengurangi Corona Tapi Makanya Akhirnya Tenang Dan Kiai Ngo Paham Karena Apa Orang Kalau Ngomong Agama Gak Bisa Dihentikan Karena Paling Menang Makanya Di Ngo Kiai Itu Dibagi Dua Yang Satu Kiai Sakti Yang Satu Kurang Sakti Kalau Saya Ini Kiai Kurang Sakti Makanya Gak Usah Dibatasi Karena Kiai Cukup Udah Panas Berhenti Saya Tapi Ada Kiai Yang Paling Sakti Siapa Kiai Kalau Sudah Kutbah Jumat Itu Paling Menangan Ada Musuh Karena Ada Orang Protes Sudah Pak Kote Sudah Wada Diam Aja Makanya Kote Biar Enggak Ngamur Dikasih Tongkat Sama Suruh Baca Tek Kalau Baca Tek Pasti Subhan Itak Allah Itak Allah Karena Kalau Tek Nyalepas Takut Ditiup Gipas Gipas Angin Maka Dipegangi Tongkat Jatuh Makanya Orang Kalau Begantung Sama Baca Tek Lagi Kotbah Kotbanya Tenang Itak Allah Itak Allah Tapi Begitu Tongkat Nggak Ada Maki Maki Orang Sudara Jokowi Ya Pasti Begitu Makanya Kalau Melihat Masjid Agak Galak Atau Tidak Ya Lihat Tongkat Kalau Nggak Ada Tongkat Itu Biasanya Galak Galak Makanya Itu Ngo Pasti Ada Tongkat Ngo Polisi TNI Harus Tahu Itu Nah Inilah Cara Ngo Merawat Bangsa Merawat Negara Negara Kalau Kegiatan Sepenuh Dipasrakan Sama Bupati Bangkrut Bupatinya Setiap Hari Selalu Ada Yang Berani Menanggung Kegiatan Ini Seperti Ini Dulu Ya Pak Rionno Ini Setiap Bulan Suruh Nanggung Kegiatan Ngo Setiap MWC Minimal 30 Juta Harus Dikeluarkan Gatau Apa Dari Dari Mana Itu Dulu Dikarangannya Waktu Bancernya Baru 14 Udaman Rumah 14 Promokannya Selamat Bandung Baru 14 Baru Gire Naik Terbuka Satpol PP Orang Karangannya Belum Ngerti Bancar Setiap Bancar Keluar Dikira Tentara Takut Semua Kalau Bancar Lewat Tentara Lari Sampai Dingawi Dikira Tentara Masuk Kumpul Hutan Lindung Saya masih ingat Nganterin Nganci Saya Nganci Kekar Ngawi Bancernya Per-14 Pakar Usahanya Baru Berapa Entah Loh Acaranya Masih Kakah Oh Kondukit Mau Kondukit Mau Aku Assalamualaikum Terus Leren Luna Eh Suat Adungan Lombok 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 Yang Sekarang Panas Panas Dalam Darah Nya Akan Lahir Generasi Yang Kuat Dari Kalangan Nahdudil Ulama Kita Semua Dalam Berita Allah Dan Kita Akan Menyongsong Abad Kedua Nahdudil Ulama Terun Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Begitulah Undian dihajahkan dari DPC PKB Karanganyar Bapak Julianto satu lagi aja umroh dari Bapak Julianto kemudian dua voucher umroh ya saya ulangi ada voucher umroh berjumlah 30 senilai 3 juta rupiah diberikan oleh mastur kepala cabang yaitu Bapak Sulayah Rosy kemudian kulkas disponsori oleh Bapak Kapolres dan Mas Disa doorpress yang keempat ada mesin cuci berjumlah tiga sponsor dari Bapak Kapolres Yai Umar dan Ibu Endang kemudian doorpress TV LED berjumlah tiga buat sponsor dari Ibu Luluk Nur Hamidah DPR RI beraksi PKB juga ketua DPRD dan Kapolres doorpress kursi tamu dipersembahkan oleh sahabat Jepara Mabel atau Mas Iwan kemudian Meja Rias dipersembahkan oleh Ibu Sri Lestari Rosy kemudian sepeda gunung berjumlah empat buah dipersembahkan oleh bang daerah dp3 ARB dan Bobi Aditya Putra dp3 AKB Kabupaten galangannya dp3 AKB yang menunggu dari BK KBM siap kemudian juga ada hadiah tambi satu ekor dipersembahkan oleh M komari dari Pak Yai Komari Jumatono Jumatono ada hadiah tanggung air berjumlah lima buah dari PT Tetmon Group Surabaya ada kipas angin berjumlah lima buah dari Ibu Luluk Nur Hamidah DPR RI beraksi PKB satu buah dua dari Bang BRI satu dari Bapak Wahyu dan satu dari Bapak Kapolres Karanganyar dilanjutkan ada enam buah setrika dari sponsor Bang BRI dispenser tiga buah sponsor dari Bang BRI dan ada enam mecikong dari tiga kinas serikuman hidup dan tiga dari BRI serta ditambah lagi tiga dari Mastri Pujo lanjut dari kompor gas ada satu buah kompor gas ada satu buah dari Pak Atma dan ada juga bagasi sepeda motor satu buah dari Kiai Umar ada payung delapan dari Bang daerah ya dan ada juga sponsor dari Batek Latar Jembal Kabupaten Karanganyar ada lagi dispenser tiga belas setbok ada 10 tumblr dari Baaklima owner dari Kultura dan ada hadiah menarik lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu baik di sesi satu ini akan kita undi ada beberapa hadiah yang pertama jadi kita akan beberapa sesi untuk mengundi bisa tinggi juga dengan hiburan ada Pak Ben musik humor ekstimlo yang terkenal ya nanti kita juga ada stand up dari IPPNU dan itu banyak ya luar biasa ini adalah atraksi pencaksirat Pagar Lusia mereka akan masih membentuk satu formasi satu abad MU wow luar biasa ya Gus Muafiq dari tadi terus berdiri memberikan penghargaan dan apresiasi kepada penampilan dari pencaksirat Pagar Lusia Karanganyar ya Pagar Lusia Karanganyar berdiri tahun 2008 dengan ketua Maryadi menjabat sampai sekarang dengan jumlah anggota sepuluh ribu dua ratus pendekar dengan prestasi juara umum ketiga pada kecurga empat Pagar Lusia Jawa Tengah tahun 2022 dengan visi sebagai Pagar NU dan bangsa ya kalian silakan untuk bisa duduk para tamu undangan Gus Muafiq juga para tamu kehormatan yang lain ya di lapangan juga Ibu Luluk Nur Hamidah dari tadi panas-panasan memberikan semangat ya Ibu Luluk ya yes baik selanjutnya kita akan mengikuti sebelum orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Gus Muafiq terlebih dahulu akan disampaikan berupa penyerahan penghargaan tokoh-tokoh NU Karanganyar yang telah berjasa sekali lagi kita akan segera mengikuti acara penyerahan penghargaan tokoh-tokoh Nalbautul Ulama terima Kabupaten Karanganyar yang telah berjasa mohon berkenan untuk bisa menempatkan diri penghargaan pertama diberikan kepada tokoh NU Gai Haji Hadi Sunarno Almarhum yang akan diberikan mohon maaf kan ulangi pertama akan diberikan kepada Gai Haji Muhammad Irsyam yang akan diwakili adik-adik dari Gai Haji Muhammad Irsyam Bapak Moksin Syahidah Bapak Gai Haji Muhammad Irsyam adalah Ketua Tangvidya PCNU Karanganyar masa hikmat 2004 sampai dengan 2010 penghargaan berikutnya akan diberikan kepada Bapak Gai Adli Subandono Almarhum sebagai pengurus PCNU Karanganyar era 70-an yang akan diwakilkan oleh Mas Ilyas Akbar Albani mohon maaf Mas Ilyas Akbar Ramadhani Mas Ilyas Akbar Almadhani mohon maaf selanjutnya tokoh NU yang telah berjasa diberikan, akan diberikan kepada Bapak Dr. Andes G. Haji Husey Hassan sebagai Ketua Tangfidia Masa Hikmat 2015-2021 Anda pun yang menyerahkan penghargaan tokoh-tokoh NU ini akan disampaikan oleh Ketua Tangfidia PCNU Karanganyar Bapak Ketua Tangfidia Ketua Tangfidia Ketua Tangfidia Tua Tangfidia Tua Tangfidia ada beberapa tokoh MU yang akan diberikan penghargaan namun belum bisa hadir yakni Bapak dokter Neski Haji Harum Ahmad Hudaya M.A.G. Almarhum beliau adalah ketua tanggung di HPCU Karanganyar masa hikmat 98-2003 roi syuriyah PCU Karanganyar masa hikmat 2004-2010 dan 2015-2021 Haji Ahmad Mujahid S.A. Almarhum pengurus PCU Karanganyar tahun 1985-1999 kemudian Bapak Kihai Haji Gamsiri Uzzakir roi syuriyah PCU Karanganyar masa hikmat 2010-2015 Kihai Abdul Mutri Ali Ketua Tangfit PCU Karanganyar masa hikmat 2010-2015 untuk penghargaan yang diberikan kepada Bapak Kihai Haji Ahmad Hudaya M.A.G. Almarhum akan diberikan kepada adik beliau, Ibu Mulyasaron Ya tentu saja kita akan berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh yang telah mengembangkan NU hingga besar seperti sekarang ini dan memberikan penghargaan yang diberikan kepada Bapak Kihai Haji Ya inilah tokoh-tokoh NU yang sudah diberikan penghargaan oleh Ketua Tanfizia PCNU Kabupaten Karangaya. Tentu saja para tokoh NU ini akan terus diwariskan kepada generasi kita semua yang akan terus berkiprah dan NU akan terus membumi di bumi Intan Fahri. Sekali lagi kami ucapkan kepada para tokoh NU yang sudah dapatkan penghargaan sebagai tokoh-tokoh NU yang selama ini telah berjuang membesarkan tahbuban ulama di Kabupaten Karangaya. Terima kasih yang sudah mewakili ada Mas Ilyas Akbar, Al-Madani, kemudian juga ada Bapak Dokter Andes K.J. Pusani Hasan, Bapak Kiai Abdul Mutri Ali, Bapak Kiai Haji Damsi Muzakir, Bapak Kiai Haji Muhammad Kirsyam, Bapak Dokter Andes K.J. Ahmad Budaya Imagi Almarhum, dan juga Bapak Haji Ahmad Muzahid Esra Almarhum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, Alhamdulillah juga hadir, perwakilan dari keluarga Bapak Haji Ahmad Muzahid, Bapak Dokter Yakub, untuk bisa menerima penghargaan sebagai tokoh NU yang sudah membesarkan NU di Karangaya. kita akan mengikuti orasi kebangsaan bersama tokoh ulama kebanggaan kita tapi sebelumnya kita akan mengikuti dulu penyerahan cidra mata kepada para banom pengisi acara yakni angson ya inilah ciri as kendo NU ya diberi kepada banom berupa rokok keren sekali memang itu beda NU akan selalu mengepul ya membumbung tinggi keanggasa iya Banser angsor bisa udut sama remeh inilah ciri khas itu begitu dan ibunya sudah memaklumi kalau punya suami orang NU akan selalu ada rokok di saksinya baik sekali lagi terima kasih kepada seluruh banom NU Kabupaten Karanyar terima kasih selamat menikmati